Sudah telat. Kalian yang nonton, saya yang bikin video ini sudah telat banget. Sekarang siapa yang gak tau Leonardo AI? Terus ngapain kamu bikin video begini lagi? Karena masih ada yang belum tau juga pastinya. Dan karena ada yang belum tau kehebatan dari Leonardo AI ini. Serta ada update fitur keren yang sungguh mind-blowing. Buat yang belum tau, Leonardo AI adalah web yang bisa mengubah teks atau tulisan menjadi gambar sesuai imajinasi kita. Bahkan sudah bisa dikatakan menyaingi senior dan rivalnya, yaitu mid-journey. Tapi salah satu alasan kenapa Leonardo AI tumbuh dengan cepat adalah gratis. Dan kalau kalian masuk ke Discord-nya di bagian F.E.U.K, kalian bisa menemukan pertanyaan. Apakah gambar yang dibuat menjadi milik saya? Jawabannya ini, yes, they are yours to do with what you wish, including commercial use as well. Jadi kalian punya hak penuh atas gambar tersebut, termasuk untuk tujuan komersial. Jadi aman dari copyright. Artinya, kalau kalian pakai gambar jeneretan kalian sendiri untuk konten YouTube atau sosial media, kalian akan bebas dari copyright atau hak cipta. Namun belum tentu konten berulang ya, karena akan ada pembahasannya sendiri dan itu agak tricky ya. Dan bisa dipakai di HP. Jadi yang belum punya laptop atau komputer, tetap bisa bikin gambar dari HP saja. Pendingkan di mid-journey. Kalian harus bayar 10 dolar per bulan lho. Wajib banget coba. Buat kalian kaum kiri-kiri, termasuk saya. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas cara membuat gambarnya, menu-menunya, fiturnya, dan cara pembuatan promnya. Bahkan ide atau peluang agar bisa menghasilkan cuan pastinya. Let's go! Pertama, saya akan tunjukkan di cara daftarnya, karena caranya sedikit tricky. Yang sudah punya akun, bisa langsung skip dan login aja. Di samping atau di bawah ada segmen yang bisa diklik ya. Setelah kalian masuk di Leonardo.ai, klik Create an Account. Masukkan nama dan email kalian, dan klik Count me in. Cek email kalian. Kalau kalian sudah dapat email seperti ini, kalian kembali ke Leonardo.ai, dan klik Start using Leonardo. Klik Yes, I'm whitelisted. Login ke Leonardo.ai. Klik Continue with Google. Pilih email yang tadi dipakai. Dan kalian sudah terdaftar dan masuk di Leonardo.ai. Seperti kebanyakan AI Text to Image, Leonardo.ai menggunakan sistem token. Kamu akan dapat 150 token setiap 24 jam. Simpelnya, kamu bisa bikin 150 gambar per hari. Dan kalau habis, besoknya akan terisi 150 lagi. Di branda, kamu bisa lihat hasil karya orang lain. Dan seperti yang kamu lihat, bahwa gambar yang dihasilkan sangat keren dan super high quality. Satu hal yang saya suka dari Leonardo.ai adalah, saya bisa klik gambar manapun dan bisa melihat prom yang digunakan untuk gambar ini. Dan kita bisa copy promnya, atau kita remix dan buat ulang dengan prom yang sama. Namun dengan hasil yang berbeda. Jadi akan unik dan bebas konten berulang. Leonardo.ai juga punya fitur Remove Background hanya dalam sekali klik. Ini yang gambar tadi. Klik di sini dan pilih No Background. Lalu dia akan loading dan kita tinggal mendownload gambarnya dalam file PNG tanpa background. Keren kan? Kalian juga bisa membuat model gambar kalian sendiri dengan cara melatih AI. Itu semua ada di menu Training dan Data Set. Tapi ini buat yang udah pengalaman aja. Kalau untuk pemula, abaikan dulu aja ya. Untuk membuat gambar, kalian bisa pilih modelnya dulu sesuai keinginan kalian. Dan klik Generate with this model. Atau kalian klik menu AI Image Generation di sebelah kiri ini. Nah, untuk membuat gambar, kalian bisa masukkan prom untuk gambar yang kalian inginkan. Di kolom teks ini ya. Di sebelahnya, kalian bisa pilih model gambarnya. Dan ada banyak banget pilihannya. Atau kalian bisa pilih Select Custom Model yang paling bawah ini. Dan pilih tab Platform Models. Untuk melihat model bawaan dari Leonardo. Atau bisa pilih tab Community Model. Ini adalah model-model yang dibuat oleh para member dan bisa kalian pakai secara gratis juga. Selanjutnya, ada Negative Prom. Kalian bisa hidupkan jika ada sesuatu yang kita tidak ingin ada di gambar kita. Kalian bisa masukkan di sini. Di bawahnya lagi ada Image Generation. Dimana gambar kalian akan muncul. Dan di sampingnya ada Prom Generation. Salah satu fitur ajaibnya Leonardo. Fitur ini bisa membuatkan kita prom yang lebih detail dan kompleks. Hanya dari prom sederhana yang kita input. Contohnya, saya masukkan a cat dan klik ID. Nanti akan muncul beberapa prom yang lebih detail yang ada a cat-nya. Dan untuk member gratis, itu hanya bisa generate sampai 1000 prom ya. Jadi diirit-irit lah ya. Nah, untuk kalian yang udah habis kuota promnya, jangan khawatir. Karena saya punya solusinya. Kita bisa bikin prom yang lebih atau sama kerennya. Walau kalian tidak bisa bahasa Inggris sekalipun. Jadi stay tune dan tonton sampai akhir ya. Sebelum lanjut, jika kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa klik like-nya. Lalu di settingan sebelah kiri, kamu bisa pilih sekali generate mau jadi berapa gambar. Semakin banyak, semakin besar pula token yang digunakan. Saran saya cukup dua aja. Atau maksimal empat lah. Sehingga lebih banyak pilihan juga. Dan ada update fitur juga, yaitu Prom Magic versi 2 dan versi 3. Versi 3-nya masih beta atau testing ya. Singkatnya, dengan menyalakan ini, gambar yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan Prom sehingga tidak ngawur. Pastinya tokennya juga lebih mahal ya. Dan kalian bisa mengatur kekuatan Prom Magic ini. Semakin besar, semakin sesuai dengan Prom. Terus, bagus dong? Hmm, belum tentu. Karena kadang kita perlu unsur kreativitas agar gambarnya lebih keren. Karena kita memasukkan Prom yang singkat atau simple dalam kasus tertentu. Dan kalian juga bisa menghidupkan High Contrast. Bawahnya ada Alchemy. Simpelnya, kalau dinyalakan, hasil gambar jadi lebih bagus ya. Public Image ini fitur untuk menyembunyikan gambar kita. Kalau kita tidak mau, gambar kita ditampilkan secara publik. Tapi ini khusus member berbayar ya. Turun lagi ada pengaturan resolusi. Di sini kalian bisa mengatur resolusi sesuai keinginan. Atau kalian bisa pilih sesuai aspek rasionya. Lalu ada Guidance Scale. Di sini kalian bisa sesuaikan hasil gambarnya sangat mengacu pada Prom atau tidak. Semakin rendah, hasilnya akan jauh dari Prom. Dan semakin tinggi, hasilnya akan sangat menggambarkan atau sesuai dengan Prom-nya. Saran saya, biarkan default aja di 7 atau 8 untuk hasil terbaik. Nah, Tiling ini untuk menghasilkan gambar yang bersambung seperti tekstur atau pola. Contohnya seperti gambar wallpaper dinding dan lain-lain ya. Bawahnya ada Image to Image dan Image Prom. Di mana kalian bisa menggunakan gambar kalian sendiri, ditambah Prom untuk menghasilkan gambar yang mirip dengan gambar utama kita. Namun tetap sesuai dengan Prom-nya. Kalau kita kembali ke beranda, di sini juga ada menu AI Canvas. Di AI Canvas ini, kita bisa menggabungkan 2 atau 3 gambar menjadi 1. Atau melanjutkan gambar yang terpotong tanpa batas. Saya akan buatkan video tersendiri mengenai AI Canvas ini. Kalau banyak yang suka, jadi komen aja di kolom komentar ya. Mau dibikinkan atau tidak. Karena pembahasannya khusus untuk AI Canvas ini, mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama ya, untuk bisa detail membahasnya. Untuk upgrade-nya, jika 150 token per hari masih kurang, itu mulai dari 10 dolar ya. Terserah kamu mau upgrade atau cukup pakai gratisannya aja. Terus cara pakai Leonardo ini biar bisa menghasilkan duit gimana? Sebenarnya ada banyak metode ya. Bisa kita menjual gambarnya, bisa kita gunakan untuk print on demand, atau bisa juga digunakan untuk konten sosial media atau YouTube kita. Kita bisa gunakan untuk buat print on demand luar negeri seperti Etsy, Printify, dan lain-lain. Masih banyak ya. Atau kalau Indonesia, kalian bisa coba ke dropshipaja.com, tees.go.id, dan masih banyak lagi. Kalian bisa googling aja. Ketikan print on demand Indonesia. Dan yang paling simpel sih menurut saya, kita bisa buat untuk bahan konten di YouTube kita dan sosial media kita ya. Dan caranya sudah pernah saya bahas. Dan jika kalian tidak bisa bikin promnya, kalian bisa tonton video ini. Atas ya, di samping. Atau untuk kalian yang mau bikin gambar hasil jeneritan Leonardo AI ini menjadi video cerita atau video apapun, sesuai niche atau kategori YouTube kalian, kalian bisa cek video yang bawahnya ini. Buat yang belum, jangan lupa subscribe. Saya Sekitri Utomo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.